Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo masih dengan es party 99 hari ini aku lagi masa temen-temen masa apa ini dia tumis buncis pikir sama tahu pedas enak banget dan bagaimana caranya aku masak ikutin yuk ya sebelumnya subscribe tekomainya yang belum nyanyi aku terima kasih udah terbesar kalian yuk ikutin yuk kita enak banget aku dah udah ngerasain dah yuk enak pokoknya ini mau pedas ya enggak mau dia pasti pedas saya juga suka banget pikir ini yuk ikuti yuk gimana cara masaknya kamu mau pedes katanya maunya nggak pedes itu cara masaknya ayo dan ini adalah bahan-bahannya temen-temen aku pakai buncis yang aku tadi aku udah iris-iris aku rebus sebentar Alhamdulillah karena masih hijau karena masih muda buncisnya terus aku juga pakai kikil ini aku potong-potong juga tadi udah rebus sebentar biar agak empuk gitu loh terus juga aku pakai tahu crispy kenapa tahu crispy karena ini udah ada tepungnya nanti kalau aku tumis itu nanti biar ada anak cemak-cemaknya gitu loh jadi enggak usah pakai tepung maisin lagi atau apa gitu pakai ini aja dan untuk bumbu irisnya aku pakai cabe hijau tadi aku ngambil di petik di depan rumah desa yang yang dulu itu loh itu kan masih ada jarak petik ini terakhir terus ada cabai merah cabai rawit ada tomat tomat aku ambil sendiri depan terus juga ada bawang putih dan juga bawang merah itu aja bumbu yang aku iris nanti buat numisnya dan bumbu-bumbu ini nanti aku tumis sampai ya sampai harum sampai layu gitu aja ditambah lagi bumbu-bumbu yang lain seperti garam gula dan aku mau iris-iris dulu ya temen-temen ini tak iris-iris dulu aku geprek dulu bawang merah bawang putihnya bawang merah weh sambil lihat videonya temen-temen yang baru menunjukkan aku jangan lupa subscribe komennya pencet tombol belnya biar tahu video aku terbaru dan biar semangat aku bikin videonya dan yang selalu tinggal tipe aku terima kasih doa terbaik buat kalian semoga dimudahkan segala urusan di dunia dan akhirat amin ya rabbal amin ikutin yuk kelanjutannya ini juga aku iris-iris tomatnya nggak aku kecil-kecil aku iris gede-geri aja aku juga iris-iris sapi hijaunya semuanya aku iris-iris nanti buat tumisan sebenarnya ini tadi itu video ini udah 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 siap uploadnya temen-temen terus sambil sambil aku ngobrol ya nggak jadi aku upload kenapa aduh iklannya nggak bisa muncul terus aku lihat di aku lihat di email ya ternyata itu dapat kena apa ya kayak itu loh kayak kayak pengakuan itu loh apa apa kayak klaim gitu ada klaimnya gitu oh ini lagunya ini nggak bisa nggak bisa di ini terpaksa aku lagi ngirit lagi jadi nggak tahu nanti ini ntar uploadnya jam berapa apa besok atau gimana sambil aku iris-iris ya temen-temen jadi ya kalau yang sudah yang sudah dimonetisasi itu anu kalau mau masang iklannya itu kalau nggak dapat harus dilihat dulu di di email yang dapat email nggak itu enaknya kalau udah dimonetisasi dan lanjut ini temen-temen ya aku mau numis ini bumbu-bumbunya aku mau numis aku kasih minyak dulu terus jadinya ini lanjut jadinya cerita temen-temen sambil ngobrol ya hehehe jadinya saya nggak pakai lagu apa apa nggak pakai musuh nggak apa-apa hehehe alami ini nggak ada suara ada back soundnya hehehe ketawa saya kalau diaduk-aduk gimana ini hehehe kita temi sumu-sumunya temen-temen ini kan resep anak saya ya jadi nggak yang aduh resep banget gitu nggak masaknya sampai santai nih temen-temen kita aduk-aduk lagi semuanya bumbu-bumbu tadi aku masukin karena tadi bumbunya sudah agak arum udah layu aku masukin buncisnya tadi ini juga karena buncisnya udah nggak udah lempuk jadi nggak terlalu lama nih terus aku masukin juga kikilnya sama tahunya ya tambahin air sedikit biar agak ada cemak-cemaknya gitu loh aduk-aduk lagi aduk kasih bumbunya pemirsa aku pakai roiko secukupnya atau sesuai selera terus dikasih garam dikasih gula pokoknya ya bumbu seperti itulah terus icip-icip kita icip rasanya kita tes rasa pengennya kurang gimana sesuai selera terus aku tambahin kecap biar warnanya agak coklat gimana gitu dan alhamdulillah udah selesai karena udah pada matang jadi dengan jemblum-jemblum aja nih udah selesai ini siap untuk dihidangkan enak banget ini pastinya ya guys eh tanya kikil itu aku suka banget alhamdulillah udah selesai alhamdulillah udah selesai ini tumisan saya ini temen-temen tumis buncis kulit cecek apa sih ya tahu pedas mantap udah siap untuk dimakan oke temen-temen terima kasih udah nonton vlog aku sampai jumpa vlog aku selanjutnya assalamualaikum dan bye bye bye